Tiga orang tersangkau perampokan sadis menggunakan senjata api dilimpahkan Polsek Limbur Lubuk Mengkuang ke Kejaksaan Negeri Bungo. Ketiga tersangkau merupakan kawanan perampok lintas provinsi di Pulau Sumatera. Kanti-kanti informasi ikut sekaligus menutup perjumpaan kita pada Borgol hari ikut. Sampai jumpa pada Borgol esok hari di Jambiang Samo. Bari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi dengan tetap berada di rumah. Dan memanfaatkan waktu kanti-kanti di rumah bersama sajian informasi Jek TV. Saya Muhammad Raidil undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jek TV, Inspirasi Kito. Tiga orang tersangkau kasus perampokan yang dibekuk oleh Polsek Limbur Lubuk Mengkuang bersama tim Jatah Neras Polres Bungo dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bungo. Ketiga tersangkau berinisial DA berumur 39 tahun. IP berumur 29 tahun. Serta IR berumur 35 tahun. Yang merupakan Wago Musirawa Sumatera Selatan. Dijelaskan ke Prosek Limbur Lubuk Mengkuang Ibtotorang Tuomonte. Ketiga tersangkau perampokan kerap beraksi di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi. Ketiga tersangkau juga pernah merampok di salah sekok bank di Darmas Raya Sumatera Barat. Dan berhasil menggondol duit tunai 500 juta rupiah. Dalam menjalankan aksinya, paru pelaku selalu menggunakan senjato api. Orangkau ditangkap di daerah Silaut Hotel Jalan Bengkulu Padang, Sumatera Barat. Dalam penangkapan, dua tersangkau dihadiahi timah panas oleh petugas. Karena berusaha melarikan diri dan melawan petugas saat ingin ditangkap. Barang bukti yang diamankan berupa sekok unit sepeda motor CBR. Duit senilai 5,2 juta rupiah. Sekok pucuk senjato api rakitan dan tiga amunisi. Serta sekok unit mobil yang digunakan paru tersangkau untuk melakukan aksi kejahatan. Paru tersangkau diancam pasal 365 ayat 2 dengan ancaman 12 tahun korungan penjara. Ilham Jack TV Ngabari Terima kasih telah menonton!